Enaknya kenal pot kebobokan, itu ini ya apa namanya, kalau lagi langsam, itu suaranya tuh tanjung gitu. Kenal pot Ninja RR yang original tapi udah dibobok, diboboknya di Solo, pastinya sih sama ahlinya ya, ahli kenal pot. Oke ini, ini alamatnya nih, dari Turbo Speed, oh iya ya, 08 522 88 22 006, Mas Ardi namanya, Mas Ardi, amanin mereknya biar, biar, kalau mau montet gampang. Wih, ada stikernya, kudu sabar, kudu sabar konsep, maksudnya ini, karena antrianya banyak, karena antrianya banyak, jadi namanya kudu sabar konsep, cukup lama sih, kalau ini punya Ninja RR, peminatnya banyak sekali. Oke, sekarang kita buka kemasannya, oh iya ini kemasan ini. Oke, sensornya guys, silencernya. Mulus. Oh iya pak, ini moncongnya nih, kalau Mas Ardi sih pernah nawarin, moncongnya diganti yang stainless, lebih besar. Moncongnya lebih besar loh bang ya, tapi saya nggak mau, saya minta tetap ini penampilan standar gitu ya. Tuh, jadi kalau kayak gini kan benar-benar standar, bentuk kenal pot juga standar. Apalagi zaman sekarang kan, tahu sendiri, raja di mana-mana kan. Nah ini filter. Tuh, kelihatan kan. Oh, bolong, bolong tuh, kelihatan. Jadi ininya lurus, ini banyak apa nih, dalamnya biasa filter nyamuk. Nyamuk, kayak CMS lah, ala CMS. Dalamnya ala CMS. Sekarang kita lihat. Kenapa? Kenapa? Ada sesuatu. Wih, bonus. Bonus. Oh iya, eh, ini penampilan tadi, itu untuk settingan harian. Kalau mau settingan lain, ada yang namanya settingan turing. Iya, ini bentuk gini beda. Kalau buat turing, dia beda. Nah ini yang terpasang, dia untuk harian. Untuk harian, full. Kalau untuk harian, lubang nyamuknya full. Dari sini. Eh sorry, itu rahasia. Itu rahasia pabrik ya. Oke, untuk itu gue gak akan info lebih jauh untuk itu. Karena itu dapur orang. Intinya ada 2 spek. Spek harian sama spek turing. Tadinya gue pesennya pesan harian. Tapi karena orangnya baik, gue dikasih bonus. Filter settingan dulu. Alhamdulillah. Sekarang kita buka kenaputnya. Tidak ada bentuknya. Pasti pandai bentuknya. Tapi yang sihirnya. selamat menikmati benar-benar standar benar-benar standar dan las-lasannya gila las-lasannya benar-benar kayak gak ada bekas bobokan rapi rapi ini kan dibuka nih jelas lagi benar-benar kalau orang kan beberapa ada yang dipotong disini dibawahnya terus jelas dibawahnya biar ini ini benar-benar tengahnya dan jelas lagi dengan cara yang sangat perfect banget kayak gimana sih finishingnya setelah dia jelas terus di finishing ini ada videonya ini ini kenopotnya kan masih CMS jadi kita belum pasang nih pada nungguin ya nungguin suaranya ya sebelum dipasang kita mau bedain dulu nih bedain dulu antara yang ori sama yang udah dibobok nih ini kan ada dua nih jadi biar kita tau tadi kan bilangnya kan kalau yang ini udah dibobok nih ini full nih dari sini dari ujung sampai ke sana tuh udah benar-benar full bahkan dia juga udah dipisin nah kalau gak percaya nih bedanya nih nih ini ori nih benar-benar ori nih punya Ninja Neo RR nih nih sakit sakit nendilnya suaranya pun kayak gini dan ini beratnya bukan main sedangkan yang udah dibobok nih suaranya nih nyaring kan dan ini entengnya enteng banget nih benar-benar enteng satu tangan aja cukup enteng sedangkan yang ini uh uset beratnya uh mau naruh lagi susah mau naruh lagi nah slancernya pun juga beda ya ini ini masih ada lubangnya nih ada dua lubangnya tuh kalau yang ini ini udah udah dibuntetin jadi udah udah bagus lah udah rapet udah di last tuh udah di last dua-duanya catnya juga lebih hitam ya lebih bersih lebih oke suaranya nyaring nyaring bayangin kalau ini udah kepasang kayak apa nanti suaranya beda sama ini nah sekarang kita lihat finishingnya nih finishingnya kayak gimana nih oke ini ini ada kalau yang ini kan udah dibobok nih slancernya juga dibobok dan dia dimodif jadi ini bisa diganti-ganti pasang glass wool ganti filter ini ada bautnya atas bawah bautnya pakai kunci L kalau yang itu kan masih las-lasan ya yang ori ya nah nih ini kan moncongnya yang udah dibobok moncongnya dia plong ya sedangkan yang ini moncongnya masih ada pipa lagi di dalamnya nih ini yang orinya nih oh beda kan tuh lanjut ke finishing body ke bodinya ya ini kan las-lasannya kayak gini nih dari pabrik nih yang ori sama aja sama yang ini ini juga bener-bener kayak garapan pabrik halus gak ada bedanya padahal ini dibuka tadinya nih gak ada bedanya sama tuh jadi finishing body bener-bener gak ada bedanya sama terapet oribawanya tapi suara pasti beda dong bener-bener sama cakep garapannya jadi bisa dibilang anti-tilang lah karena beberapa bulan kemarin kan yang viral tuh kenal pot kayak ginian dipukul-pukul kan tuh yang di lembang yang di puncak kenal ajia di Jakarta juga pakai kenal pot begini langsung ditilang katanya kenal potnya soalnya berisik padahal ya elah kenal pot kayak begini mana berisik sih maunya bentuknya ori aja maunya ya ini ini sekarang bentuknya ori nih jadi gak ada tuh yang namanya dibilang gak ori gak ori kalau ori gini kan keliatannya enak lebih bersahabat padahal kalau dua tak kayak gini kalau dua tak kayak gini mana berisik sih pakai kenal pot kayak gini ya gak sekarang udah enak yuk pasang yuk nah ini ini udah kepasang ini yang setelan harian pakai saringan filter yang harian ini juga gue pasang hitunya tuh abangnya tuh pegangan ini jadi kalau dipasang pegangannya kan kalau dipasang pegangannya kan suaranya agak gaguh dipikin ya gitu ya tapi gak masalah suara racingnya kalau lagi ngegantung gas tetap ada kita nyalain dulu suaranya kayak gimana suaranya udah-udah mendekati CMS sih suaranya sih pas lagi ngegantung gas suaranya ada kencing-kencing gitu oke itu buat yang setelan harian ya dan itu tarikannya gila ini kan mesin standar mesin standar pakai kenal pot oribu bukan gini itu asik banget itu enak banget daripada pakai kenal pot yang racing yang udah CMS yang ini tarikannya gila mantep banget mesin standar tanpa porting pakai kenal pot oribu mantep deh gak kecewa lo buang duit buat ngebobok serius deh jauh lebih enak daripada kenal pot racing dan gue itu pakenya CMS yang lehernya L perut 39 yang udah dilihat di video tadi kan oke selanjutnya kita coba yang saringan tipe touring nah nah ini sekarang gue ada style untuk yang setelan touring setelan touring itu diganti saringannya diganti tipe touring hanya perubahan kecil aja cuman perubahan kecil tapi efeknya sangat-sangat beda yaitu suaranya gila suaranya enak banget ini bener-bener enak waktu yang tadi lo liat kan di awal dari awal waktu gue muter di detik pertama film video ini itu itu setelan harian suaranya kayak gitu nah kalau setelan touring itu kayak gini nih setelannya nih suaranya nih oh cringingnya cringing-cringingnya itu kedengeran banget tuh iya kan ini baru yang namanya kenal port gila nah gimana kalau digas ini belum ada perubahan PJMJ belum ada ya oke gitu dulu ya thank you nah sekarang review singkatnya nih setelah nyobain yang saringan harian sama saringan yang touring saringan filter ya yang di dalam itu kayak gimana sih rasanya ya gitu worth it atau worth it banget ya gitu tadi waktu nyobain tuh ngegantinya tuh gampang banget ternyata gak susah kalau kalian pernah ganti filternya air racking ya sama cuman lepas ini aja nih baut kunci yang atas sama bawah cabut cabutnya juga gampang gak susah ini dalamnya glass wool padet banget tuh padahal glass woolnya yang kuning terus filter yang di dalam salingan yang di dalam cukup ditarik pake tang langsung keluar gak susah gak kayak CMS yang keras ya ini gampang enak ternyata cepet gak lama sambil kita liat-liat finishingnya ini siapi banget ini padahal ini kan meripri padahal ini gue pasang nih baut sih baut sih kenal pot dipasang padahal tapi suaranya tetep kencering ya kencering-kencering kayak kenal potnya sih dan ini lari ke top speednya buh enak banget yang harian udah enak ternyata yang spec touringnya lebih enak lagi recommended banget tuh yang saringan filter spec touring nah ini ini kan kenal pot standar ya ini kan udah di reset nih sama pabriknya kawasaki langsung jadi emang udah sesuai mesin standar mesin standar pakai kenal pot ori dibobok tanpa kataliser tanpa sekat-sekat itu paling enak banget harinya untuk mesin yang standar tanpa porting-porting tanpa aneh-aneh kenal pot standar mesin standar cocok banget kenal potnya dibobok begini suaranya juga ngurus-ngurus sendiri tadi kan wuh enak banget kan suaranya dan ini kenal pot kayak begini itu sahabat polisi kalau Razia mau lolos-lolos aja lu juga pasti bakalan dengernya juga enak gitu suara itu merincing kayak cream pie gitu ya terus tenaganya juga wuh tenaganya gila deh dari tarikan sampai top speed nah bedanya nih bedanya waktu masih spec harian namanya spec touring yang spec touring itu waktu top speed tenaganya gak habis-habis lebih panjang lebih powerbandnya lebih luas lebih luas daripada yang spec harian spec harian tarikannya oke set tarikannya tuh begitu nyampe atas powerbandnya dia agak agak ini ya agak ya ada tapi gak gak signifikan tapi begitu pake yang spec touring powerbandnya tuh lebih luas bisa nambah lagi atasnya gitu loh keburu abis malah jalanan dan ini gue ngeri banget pake ini jambakannya tuh jambakannya beda banget sama waktu gue masih pake kenal pot racing kan gue pake kenal pot racing CMS ya yang 33.9 leher L enak cuman ini jauh lebih enak lebih tarikannya jauh lebih lebih geforce nya berasa banget jambakan serannya tuh berasa banget gitu jadi abis turun dari motor gemeteran badan takut takut banget padahal nampaknya standar tapi yang lo denger sendiri kan tadi suaranya kan kemerincing banget apalagi kalo gas nya digantung wuh sedep nah jadi udah lama banget gue pengen punya kenal pot yang suaranya paling asik spec nya juga oke suaranya mirip sama kawasaki AR125 yang jaman dulu lah gitu nah ini akhirnya kesampein juga nih mantep lah alhamdulillah oh iya ini tambahan info ya ini kan tadi saringan yang spec harian sedangkan yang sekarang berpasang yang spec touring dan hasilnya bagi gue yang cocok buat gue tuh spec yang touring suaranya mantep banget top speed nya juga gak habis-habis tanpa ganti MJ juga RPM nya tuh naiknya gak lama ya gak ngeden seet turunnya juga seet enak gak waktu spec harian tuh membuat harian gitu jadi MJ nya ya begitu turunnya begini gak cepet gitu ya mungkin karena dia lebih halus yang ininya setelannya kalau yang turun kan panjang banget cepet 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 asik dan sebenarnya untuk moncongnya juga itu moncongnya bisa di moncong nampunnya bisa diganti juga sama yang stainless tapi udah gak ori nanti bentuknya kalau udah pakai itu itu lebih suaranya lebih lebih kenceling lagi sih cuman gue maunya yang begini setelan harian buat lalu-lalang di kota ya gak jadi masalah kan gitu tau juga suaranya asik kok gak berisik di kuting enak banget nah kalau kalian minat langsung aja tuh kontak mas Ardi nanti gue kasih deh di deskripsi nomor handphone nya dia sama facebook nya dia jadi kalian bisa kepo-kepo liat videonya dia video garapannya dia dan buat yang punya ninja air itu lebih banyak pilihan nih lo mau pake kenalpot ninja air jadi bobok atau kenalpot ninja air yang kayak gini ninja air dibikin pnp sama sasisnya ninja air enak kan ninja air tapi bentuknya kenalpotnya ninja air pnp lagi suaranya kayak tadi lagi asik kan ya langsung aja deh japri ke dia daripada ngereset kenalpot yang belum tentu cocok buat mesin harian kalau ini kan mesin standar mesin standar kelapotnya standar tapi dibobok biar powernya keluar kayak gitu kelapot standar kan tarikannya oke buat ke super kit juga cepet keringnya cepet gak berbet gitu ya cuman di atas ketahan tuh kalau standar nah kalau dibobok dia bisa plong kayak ini jadi top speednya tuh ngisi mulu kalau gue bilang power bandnya luas lah begitu lah bahasa tekniknya ya kalian mungkin lebih ngerti lah nafasnya panjang gitu oke gitu aja sih yang mau gue bilang kalau gue demennya spekturing kalau tuh ya mungkin lo lebih suka yang buat harian ya gitu ya yang harian juga udah oke sih gue udah suka banget main harian sebenernya cuman begitu gue ganti sama spekturing gue langsung jatuh cinta sama spekturing oke thank you ya mas Ardi ya udah bikinin kenopot yang canggih kayak gini siap-siap dikeloyak sama pengguna ninja pada pesen nanti mantap thank you ya